BNN Provinsi Jambi menggelar rapat koordinasi pemetaan program pemberdayaan masyarakat tahun 2024. Kegiatan ini sebagai upaya mewujudkan provinsi yang bersinar atau bersih dari narkoba. Dalam rangka pemberantasan penyalahguna narkotika di Provinsi Jambi, serta mewujudkan Indonesia Drug Free menuju Provinsi Jambi bersinar atau bersih narkoba, BNN Provinsi Jambi menggelar rapat koordinasi pemetaan program pemberdayaan masyarakat tahun 2024, bertempat di Aston Hotel Kota Jambi pada Rabu pagi 6 Maret 2024. BNN mencatat persoalan narkotika di Provinsi Jambi memerlukan perhatian dan kewaspadan tinggi secara terus-menerus. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan BNN secara periodik setiap 3 tahunnya, Angka prevalensi penyalahguna narkotika meningkat dari 1,80 persen pada tahun 2019, menjadi 1,95 persen tahun 2021. PLH Kepala BNN Provinsi Jambi, Rohmanca menyampaikan, sangat penting dilakukan program strategi nasional dalam upaya intervensi kepada seluruh elemen masyarakat. Karena faktor lingkungan masyarakat merupakan faktor penting dalam menumbuhkan ketahanan diri pada lingkungan bermasyarakat, dan merupakan kunci utama di dalam mencegah segala pengaruh buruk dari lingkungan sosial, terutama peradaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Sangat penting dilakukan program strategi nasional dalam upaya intervensi kepada seluruh elemen masyarakat. Karena faktor lingkungan masyarakat merupakan faktor penting dalam menumbuhkan ketahanan diri, dalam lingkungan bermasyarakat, dan merupakan kunci utama di dalam mencegah segala pengaruh buruk dari lingkungan sosial, terutama peradaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. BNN Provinsi Jambi melakukan upaya terbaik dalam menekan angka prevalensi penyalahgunaan dan peradaran gelap narkotika di Provinsi Jambi, dengan cara soft power melalui pencegahan terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika, dan hard power dengan penegak hukum terhadap jaringan peradaran gelap narkotika, serta smart power dengan penyebaran informasi P4GN, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan pengedaran narkotika, melalui media baik media TV, radio, media luar ruangan, dan berbagai jenis sosial media. Tim meliputan Jambi TV Tim meliputan Jambi TV